Bisa, belajar Islam dan Bahasa Arab Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Alhamdulillah kita telah sampai kepada Dars yang ke-6 Dimana insya Allah pada Dars ke-6 ini Kita akan mempelajari tentang isim mudhakar dan isim mu'annath Yakni pembagian isim berdasarkan jenisnya Berbeda dengan bahasa Indonesia Bahasa Arab mengenal pengelompokan kata berdasarkan jenis Apakah ini untuk laki-laki, gentle atau mudhakar Atau untuk perempuan, feminine atau mu'annath Misalnya kalau orang Arab mau mengatakan Zaid itu pintar Zaidun mahirun Ada pun kalau ingin mengatakan Fatimah itu pintar Fatimah itu mahirotun Lihatlah Ada tambahan huruf takmar butoh Bila itu untuk wanita Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak membedakan kata pintar Untuk laki-laki maupun perempuan Kita tidak mengatakan Zaid itu pintar Dan Fatimah itu pintar roh Lalu apa saja yang termasuk isim mudhakar dan isim mu'annath Berikut pembahasannya Pembahasan isim mudhakar Secara bahasa Isim mudhakar artinya adalah laki-laki Sedangkan menurut istilah Isim mudhakar adalah Istilah atau terminologi untuk kata-kata Yang masuk ke dalam jenis laki-laki atau jentel Ada dua kelompok yang masuk isim mudhakar Yang pertama Laki-laki sungguhan Yaitu Nama yang digunakan untuk laki-laki Seluruh nama yang digunakan untuk laki-laki Maka termasuk mudhakar Contohnya Zaid Ahmed Yusuf Dan Nuh Semua nama ini merupakan mudhakar Begitu juga dengan nama Usama Dan Tolhah Meskipun dua nama tersebut ada tamar butoh di belakangnya Tetapi karena nama ini digunakan untuk laki-laki Maka Usama dan Tolhah Termasuk mudhakar Ini jenis pertama dari isim mudhakar Yang kedua Dianggap laki-laki Yaitu Semua kata dalam bahasa Arab Yang tidak mengandung tamar butoh Hukum asalnya adalah mudhakar Contohnya Kitabun Buku Olamun Pena Taubun Baju Karena ketiga kata di atas tidak ada tamar butohnya Maka kata tersebut adalah mudhakar Ini adalah definisi sederhana Dari mudhakar Pembahasan isim mu'anath Mu'anath secara bahasa artinya adalah perempuan Jadi pada dasarnya isim mu'anath adalah kata yang masuk ke dalam kategori perempuan Sama seperti isim mudhakar Secara umum kita bisa membagi menjadi dua kelompok Yang pertama Perempuan sungguhan Yaitu nama yang digunakan untuk perempuan Contohnya Aisyah Khadijah Fatimah Begitu juga nama perempuan berikut ini sekalipun tidak diakhiri tamar butoh Hindun Zainab Maryam Yang kedua Dianggap perempuan Yaitu seluruh isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan tamar butoh Maka isim tersebut hukum asalnya adalah mu'anath Contohnya Madrasatun Sekolah Jamiatun Universitas Mirwahatun Kipas angin Nafidotun Jendela Seluruh kata ini mengandung tamar butoh Maka ini termasuk mu'anath Pengecualian Seperti disebutkan hukum asalnya Bila kata tidak diakhiri tamar butoh Maka ia mudhakar Sebaliknya bila diakhiri tamar butoh Maka ia mu'anath Namun ada beberapa kata yang termasuk pengecualian Di antaranya yang masyur Yang pertama Anggota tubuh manusia yang berpasangan dihukumi mu'anath Sekalipun tidak ada tamar butohnya Rijlun Kaki Yadun Tangan Udhunun Telinga Ainun Mata Yang kedua Nama kota atau negara seluruhnya dihukumi mu'anath Indonesia Misra Jakarta Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pelajarannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!